Hai, balik lagi sama gue Keizia dan kali ini gue ditemenin sama seseorang yang perdana banget Kenalan dulu, Kak Halo, guys. Nama aku Lery Aku kreatif produser untuk Female Daily, terus Mami's Daily sama Grace Biong Yes, kali ini kita mau cobain beberapa parfum yang menurut aku tuh masih jarang banget diomongin sih Parfum lokal Another indie lokal ya? Yes, betul banget. Dan ini juga menurut aku karena vibesnya masih tahun baru dan Christmas Jadi cocok banget untuk jadi hadiah atau birthday untuk para Capricorn, ya kan? Januari Ini Capricorn, ya kan? Januari juga Gitu, jadi kalau kalian kepo produknya apa aja? Keep on watching! Oke, sekarang kita mau mulai dari mana dulu nih? Perluan lokalnya nih, kayaknya Ini ada beberapa produk, ada beberapa brand, maksud aku Cuma kita mulai dari ini dulu Oke Ini dari Apple Apple Nah, ini ada 4 produk Dan kalau misalnya kita ngeliat dari packagingnya nih sebenernya dia very very playful banget ya Dan dia tuh lucu, jadi mungkin sesuai dengan packagingnya dia disini ada kayak overlaps diagram tulisannya aromatic, happiness, and pleasant Apakah wanginya akan searomatik itu? Satu-satu aja dulu ya? Ini dari yang pertama, ada tulisannya nggak? Gitu, di apanya? Ini kalau dikasih tahu, Kogani Kogani ya? Kogani Ya, itu topnya ada bergamot sama almond Tapi kalau middlenya ada orange blossom sama jasmine, kalau biasanya cheddar sama emas Oh, dia kayak jujur waktu di spray pertama kali, yang aku langsung notice adalah dia sangat fresh, tapi ada hint of woodnya Jadi kayak, kalian tahu nggak sih kulit jeruk yang diparuh tuh dustnya, jadi kayak ada sedikit bitter-bitternya ya, agak bitter, tapi very fresh juga Fresh, ya Fruity, tapi fresh gitu Oke, next itu varian apa? Ini yang sekarang yang Kioto Kioto Oke Apakah dia akan beraroma seperti Jepang-an? Oh, ini enak Ini kalau lebih segar dari yang tadi, tapi ada spicy-nya dikit Iya Jadi kayak ada rempahan, coba ada apa di situ, Kak? Ada, kalau ada green tea sama black tea Ya Terus, middlenya ada mint sama bergamot Mungkin ada sensation-nya kali dari si mint ini ya Mungkin lebih ke dari si leaves-nya itu ya Karena bukan spice Segar juga sih Iya, iya Terus emasnya, ini kerasam juga sama Clary Sage Hmm, Clary Sage Clary Sage Clary Sage Hmm, ini enak sih Ini tuh, kalau ini kan tadi fresh Dan dia ada sedikit woodnya, sedikit Nah, kalau ini tuh lebih yang kayak fresh and clean Nggak clean sih sebenarnya, tapi lebih ke green Ya Yang kayak, rasanya tuh kayak, kalian lagi duduk di dalam sebuah ruangan, tapi di luar tuh hujan Oke Tapi ini tidak memberikan sensasi anget ya, justru menurut aku ini tuh lebih cool Bener Cool, merah cool Ini kalau dari dia claim-nya, itu bilangnya suitable buat meditasi Oh Maka jadi kayak mungkin calming yang tetap rasanya tuh dingin gitu-gitu ya, cool-cool gitu Ini kayak sebenarnya abis mandi Iya, bahkan dia sampe bilang gini Mencari Ini me time juga bisa Atau mencari meaning of life Uduh Anget banget gak tuh? Aduh Jatuh Kalau kamu mencari kehidupan, kamu bingung mencari inspirasi Idih Sepertinya kita diciptakan untuk Sejarah ya Sejarah ya Sejarah ya Oppo Ini yang Kyoto Lanjut Ini yang Anjo Ini yang Anjo Ini yang Anjo Anjo Oke Langsung kecium, ini projection-nya oke sih Takut kecamur baunya Oh Jadi menurut gue ini rempah yang Kan kadang ada orang yang kurang masuk dengan notes spice kan Tapi menurut gue karena dia dicamur-nya Colorates banget Iya, ada jadi agak gormang dikit sih ini Iya Manis Kalau aku sih cium manis banget ya Maksudnya manis tapi spicy manis gitu loh Jadi enak Oh pantesan Jadi di topnya itu spice notes Terus di middlenya ada Tobacco, Omancua Blossom Sama Aku maaf ya kalau pernama ceknya salah Tapi Myrrh Nah itu Base-nya ada Aiso, East Super, Musk, and Fetifer Hmm Ini enak sih Enak Ini enak Ini enak Ini tuh kayak Kayak Kalian tau gak sih kayak kadang Gak tau tapi gue merasa ini kayak ada coklat yang isinya tuh rempah Kalian tau kan coklat yang bukan coklat bawang Betul, ada rempahnya Kerasa banget Enak sih Ini menurut kamu cocok untuk apa? Menurut aku ini agak cocok untuk malam juga sih Iya Karena dia agak tebel Ini gak sih aroma yang agak tebel gitu Tunggu ya, tapi kita lihat klaim dari dia Oh iya, coba Nah kalau dari Anjo ya Anjo ini dia tuh suitable buat traveling Sama ngedate di pantai Terus kalau kamu mau smell like honey bunny sweetie Idih Ewan banget Coba appreciate banget sama copywriter-nya ya Iya, yuk naikin gajinya yuk Next product Ini yang Apa itu? Odate Oke Odate Coba ini wanginya gimana Kayak feeling aku ini agak lebih thick lagi juga sih Agak creamy banget Ini? Ini agak fresh Tapi sama si Ini tuh kayak yang ini nih yang orange ini sih Apa Odate tuh kayak percampurannya ini sama ini Iya, jadi dicampur gitu loh Ini tuh kayak fresh tapi Manis Menurut aku juga manis Menurut aku juga manis tetep Tapi juga ada kayak Kayak ada sesuatu yang green di dalemnya Jadi fresh, sweet and green Kalau tadi itu dia ada spicy sweet Ini dia sweetnya tuh sweet Soft And clean Pantes Ini beneran kayak Menurut aku pergabungan semuanya karena Topnya almond and coffee Middle-nya oris and roses Oke Base-nya cacao, cashmere wood, sama praline Oh ini cashmere-nya juga Ini enak sih Bener, jadi kalau ini spicy manis Ini lebih ke sweet Fresh Tapi fresh And clean Dan ada sedikit green Yes, green, clean gitu loh Ini lebih ke fresh menurut aku Betul, dua-duanya ini Berapa harganya? Berapa? 180-an Oke, 180-an ya Untuk ukuran berapa ini? 30 mili 35 mili 35 mili Oke sih menurut aku Dan ini Odate perfume ya Iya Ini oke sih menurut aku Kayak untuk Karena dia lumayan versatile Untuk daily oke Tapi untuk malam juga bukan yang terlalu satu Betul Next, next, next Next kita ada ini Dari Sick Nail Perfume Oke Nah, ada tiga Oh ada tiga Betul Ini sih Gue first impression ngeliat Apa namanya Box-nya sih sangat Simple Very Apa ya Classic aja Basic banget Tapi bukan basicnya Kayak Clean look Aja gitu Nah, pas dibuka tuh Dia Ada ininya Pas dibuka nih Jadi Cantik sih menurut aku Kayak ada ceritanya Tuh Dia ngeluarin kayak gini lagi Jadi ada kayak leathernya Jadi menurut aku Dia lumayan thoughtful sih Coba kita smell ya Kita sniff Ini coba Ini apa dulu nih? Yang pertama ini ada Orange Wine Peppy Mask Oke Ini dari namanya Dia tuh kayak dia udah semacam Kayak kasih Ini ya Ancang-ancang Maksudnya apa gitu Tuh Dia cukup kenceng ya Jadi kayaknya better Kalau ngasih ini Agak jauhan aja Iya Tuh jadi dia cukup kuat Oh Oh my god Aku Kayak wine lagi beneran Ini ada wine-nya kan tadi tulisannya Iya Iya Beneran kayak Wine Wine-nya tuh dalam Asumnya gitu loh Iya Nah ini bener Asum tapi enak Tapi bukan kecut ya Beda Tapi kayak beneran kayak Kalian lagi ngebuka Gitu Kan itu ada kayak gas-nya kan Gas of the Apa ya Sour-ness-nya gitu Iya Itu kayak ada kayak gitunya Sour ini tuh sour Tapi Orange-nya juga gak kalah kok Iya Maksudnya masih kecium juga Iya Tapi lama-lama enak lagi Sour-nya turun banget sih Sour-nya kayak mendadak Kayak langsung zut Ilang Terus Orange-nya naik Iya Dan kayak aku ngerasa ini agak powdery Somehow kayak agak bi-ish Itu loh Kayak wangi yang sangat feminine Menurut aku ini cocok banget Untuk para remaja-remaja perempuan Indonesia ya Tapi kalo pengen jadi Eat Girl ini cocok Yes Untuk siang data ya Ini siang activity gitu loh Kayak hangout with friends Sampai berkeringat gitu Kayak ini kan sih Mau kerja kelompok tapi aku harus wangi Betul Refresh banget Ini refresh banget Oke lanjut yang satunya Kak Oke kita lanjut ke Sekarang ini Namanya French Mood Peony Eh nggak balik French Peony Mood Yes Dia lumayan kuat ya botolnya ya Bagus-bagus Bagi yang gak jatoh Mungkin untuk Pada saat pengiriman Kan kayak tergoncang Gancing Jadi dia Aman gitu Gini deh Dia beneran sih Spray-nya tuh Harus dari jauh Karena menurut aku Kalo dari deket dia udah kuat banget Oke Oh Jujur Ini first impression Aku Kayak Kan tau gak sih kalo Temen kalian Makan permen karet Yang baru dimakan Terus dia ngomong Kayak ada wangi manis Tapi gak se-gonjreng gitu Gak se-strong itu manisnya Tapi ada sweet-nya Slightly Hint of sweet-nya Tapi juga ada aroma flower-nya Tapi tipis sih menurut aku Dan agak sedikit fresh juga Mungkin itu dari si peony-nya ya Si peony-nya ya Oke Jadi dua-duanya ada peony Jadi situation yang tepat Untuk menggunakan French Peony Mood ini apa? Kalo menurut aku Kalo mau kerja aja sehari-hari Cewek mau kerja Mau ngampus Menurut aku ini cocok Karena kayak Dia gak terlalu Wangi-wanginya tuh wangi yang subtle gitu Jadi gak yang kayak Cegrek Gitu Iya Kalo gue lebih ngebayanginnya Kayak lagi brunch Lagi lunch Itu juga kan Butuh freshness Tapi Freshness tapi butuh Emang ningis Kayak gitu-gitu Jadi kayak masih bisa diterima sih Lanjut Next ya Cherry on date night berarti ya Ini dimasukin Oh mau dikeluarin aja Oke Dikeluarin ya Iya Oke ini last part ya Eh last part si Signal ya Ini ada dari Cherry No On Date night Kok no sih Terpantau dia sulit Untuk membaca kebalik Iya iya kebalik ya Kebalik sulit say Gak ada kemampuan skill itu Yes Oh wow Diri red Maka akan seperti Cherry Se-Cherry itu Emang boleh se-Cherry? Apa boleh se-Cherry itu Ini juga Oh F-Y By the way Warnanya tuh Lumayan Apa Berwarna nih Warnanya beda Warnanya By the way Tapi ini dia Aku mau mention juga Karena ngeliat Juice-nya yang berwarna semua Ini dari tadi Di packaging-nya Di box-nya Ini juga di mention Untuk Preferably Don't spray it on white clothes Jadi mungkin Juice-nya ini Akan memberikan stain ya Kayaknya Jadi ini baik sih Dia udah dikasih tau Dari disininya Mungkin ditaruh di skin aja Kali ya Gitu Dan disini dia Kasih tau juga How to Apa Nyimpen ini Dan how to apply-nya Dan Klaimnya sih Dia bisa tahan Sampai 6-8 jam Baru bisa di-respray lagi Oke Fruity Yes Menurut gue agak Buah-buahan ya Tapi Memang specifically Red-nya tuh udah mendominasi Which is the cherry Cherry banget ya Ini tuh menurut gue Bukan cherry yang di kue Tapi cherry yang masih Kek mata gitu Mentah gitu loh Bisa dipetik Iya yang masih asem Kalo dimakan Mesti kayak Belum Belum jadi Gitu Oh Ya kok Ini juga ada Slightly sweetness-nya Menurut aku Dia jadi enak Tapi fruity Gitu Jadi menurut aku Menurut kita ya Lebih tepatnya Tiga-tiganya ini Cocok untuk daytime Dan Bisa lah Untuk daily basis Perfumes ya Bisa Betul Dan yang ini apa Kak? Yang ini aja sih paling beda nih Yang malem ya Bisa buat malem sedikit lah Gitu Kalo mengaktiviti But overall Most likely Kita berpikir bahwa ini Daily basis Bisa dipakai Dan most likely Day time Kita gunakan Dan dia Udah parah Harganya Berapa Kak? Berapa? Harganya itu Sekitar $269.000 $269.000 Discon Oh Discon berarti oke ya Jadi buat Berapa nih? 30 mili 30 mili Harganya 260an Gitu Dan walaupun yang 30 mili Sepertinya dia SPL-nya oke Karena dari klaimnya 6-8 jam Baru bisa di reapply Tuh Oh ada parfum juga kan? Oke Lanjut Lanjut Ini kita ada Dari Astre Ini Astre ini masih baru mereka Kalo ga salah baru tahun ini rilisnya Oktober? Eh tahun ini? Oh tahun ini kan ya? Setahu-tahu aku baru tahun ini emang Oktoberan pokoknya Belum lebih dari setahun lah intinya si Astre ini Dan dari packagingnya Coba banget Kayak Pinterest type of image gitu ya Sebenernya itu dia kayak ga too much Tapi juga ga terlalu under Apa ya? Kayak ga terlalu Kayak ga niat gitu Tapi menurut aku ini oke banget Iya Ini kayak kameran foto aja sih lucu gitu loh Dan di sisinya ini Kayak ada gambar-gambar yang Sepertinya menunjukkan notesnya Notes dari ininya Jadi Untuk first impression dari packagingnya sendiri Aku suka banget sih Yes Oke Kita cobain dulu Itu apa tuh? Yang pertama di Villa de... Oh Villa de la Rose Kita ini harus ngomongnya cukup France juga ga? Engga ga ga Jangan ntar kita Villa de Rose Bersender Bersender By the way Jujur sebenernya Villa de la Rose ini Aku ga pertama kali sniff disini sih Aku sebelumnya udah sniff Dan purchase Di JXB Karena aku suka banget dengan Apa namanya Aroma rose nya dia Oh Itunya? Nah Oh batolnya juga lucia Iya Very simple Minimalis Ga overdone gitu loh Liat deh Bahkan dari ininya aja Dari bungkusannya aja tuh Dia memang bener-bener minimalis banget Iya Terus juga tepe woody ya Dan aku ga tau yang ini Menurut aku aku Terlalu too much atau engga Tapi kayak bahan Stikernya dia yang disini Itu sama Kayak bahan boxnya Iya bener Jadi Oke banget sih Maksud aku dia lumayan thoughtful With their packaging Betul Oke Villa de la Rose Let's get it Oke Karena baru ya Baru Baru banget Gak bisa nih Disemprot Jadi waktu pertama kali di spray Kamu Kita tuh kayak ga langsung Right away Smell the rose itself Jadi kayak ada sedikit Clean and green nya Terus kayak In a split second Langsung rose itu Langsung kayak Oh bener Iya kan? Dia akhirnya coming gitu kan Awalnya greeny dulu sih Kalau aku nangkapnya Terus rose nya baru naik gitu ya Oh menarik banget Dan This is the kind of rose yang aku suka Aku ga tau Aku belum Jujur aku belum Baca notes nya apa Walaupun aku udah beli Tapi feeling aku ini kayaknya ada Vila Apa ada Rose the May nya Cuma aku ga Ada Vila nya Vila 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 Tapi kayaknya emang Namanya juga Vila de Rose ya Pasti obvious banget Rose nya pasti banyak Kayak multiple rose yang dicampur Gitu ya Dan jujur ini menurut aku tuh bukan yang Kadang kan kalo rose tuh kayak Beneran Kayak agak old ya mungkin ya Agak bener-bener kayak Apa ya Anget banget gitu Tapi menurut aku ini Gak segitunya Jadi gak ngejegrek Ini masih sadel banget Dan kayak Sopan banget gitu Nah by the way Seperti yang gue udah bilang Ini not my first time Sniffing this Karena gue juga udah pake Dan menurut gue personally Dia tuh bukan yang kayak Sekali semprot pagi Terus udah Betul Dan dia bukan tipikal yang kalo kalian semprot Itu bikin yang kayak Pake parfum apa Enggak Jadi dia lebih terapetik Buat diri sendiri Ya lebih soft Terus kayak Gradually gitu Akan muncul wajinya Ya dan Lama-lama dia kayak nyatu Sama Kulit kalian Jadi kayak MSBB My Skin But Better Gitu 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 loh Oke Oke banget sih gitu Dan Biasanya gue akan re-apply ini Kayak setelah 4 jam Tapi itu kalo gue mau ketemu orang lain Tapi kalo Aktivitasnya berat gak Kalo sampe 4 jam Baru di apply lagi Atau sebenernya Quite Light Biasa aja sih Emang-emang Dia bukan yang Untuk kayak Bikin orang tuh nengok Menurut gue Tapi untuk Apa ya Self therapy aja sih Jadi ini oke sih Untuk diri sendiri Gitu Gitu Nextnya Banyak nih Masih ada Tiga lagi Nah ini 1750 Kalo dari gambarnya sih Ini very Vintage Classic Vintage Let's see Oh tadi kalo ini Warnanya beneran Purely bening Juicenya bening Betul Meanwhile yang ini Agak sedikit greeny ya Oh Ini tuh somehow Setelah di spray pertama tuh Malah Fresh Menurut aku Menurut aku Nah dia tuh kayak Gitu sih kalo menurut aku Dia tuh kayak First spray banget tuh Kayak Ini split second Bisa Ini aku green banget lagi Aromanya tuh langsung muncul Jadi kayak ada aroma Woodnya sedikit Tapi yang kayak Wood-wood Buku-buku tua Klasik Buku-buku tua Tapi kayak ada sedikit tanamannya Iya bener Ini cukup ngerin banget Tungguan yang menjalar gitu loh Hmm Dan ini gak Gak warm Beda sama yang ini Menurut aku ini agak warm Ini tuh justru kayak Gold somehow Menurut gue ini cocok banget Kayak orang meditasi Ini agak sedikit leathery lagi menurut aku Somehow Hmm Mungkin dari si Mas Vitu ya Mungkin dari si Mas Vitu ya Moonflower juga katanya tuh Relaxing banget Wanginya Jadi dia greeny Tapi dia bikinnya tuh Relaxing Again, ini bukan parfum yang jegerakan Jadi dia akan cari Wangi yang bener-bener menenangkan Gak akan melebihi dari menenangkan itu sendiri sih menurut gue ya Hmm Somehow menurut aku dia tidak se vintage itu mungkin Tapi nanti kalau udah beberapa lama Dry down-nya kita tungguin Dry down-nya kita tungguin Coba kita coba deh Oke, next Jangan terlalu lama ya Kak Masih ada beberapa produk nih Tuh loh Oke Ini yang mana? Dan ini lebih ke A Day at the Park ya judulnya ya Oh Oke Ini lebih ke yellow Ya gak sih? Lebih ke yellow Ya, jusnya Dan dia mistnya fine banget sih Oh, ini kecil maaf Hmm Oh Oh my God, kayak ada cherry Aku almond Aku kayak langsung Iya, almond ya Almond, ini almond Tapi kayak ada cherry-nya dikit Ini tuh ada bunga yang emang baunya tuh almond setau Aku Oh, wow Tuh bener kak Dia bener spray pertama terus kayak Tung, 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 tung Kayak dalam sisi Aromanya tuh bisa langsung Rame Berubah Berubah Dan banyak banget orang yang ngomongin soal ini Tapi dia mencari tau kok ada bau almond Tapi gak ada bau almond Nah sebenernya ada semi bau almond Tapi dari nama bunga heliotrom Ya dan aku inget banget tuh Kak Honey tuh waktu sempet mention Kayak ada beberapa ingredients Yang kalau dijadiin satu Dia bisa menciptakan aroma yang Baru Baru gitu Jadi mungkin ada pergabungan di dalam ini Yang ingredientsnya tuh bercampur gitu loh Tapi kaget juga ya Interesting juga ya Ternyata bunga bisa jadi Smells like Kacang almond Kayak gitu-gitu loh Ini cocok deh Kayak lagi sama keluarga Keluarga yang kayak Kayak ibu-ibu muda nih Lagi nemenin anaknya kayak bermain Dan piknik gitu Ini cocok sih Hmm Malah menurut gue Menurut gue ini gak apa-apa banget Kalau ada anak-anak gitu loh remaja Pakai ini sih ini Ini masuk kok ya buat remaja Malahan kadang-kadang kan Mungkin ada yang suka manis Tapi gak mau terlalu berlebihan Iya Menurut gue ini oke banget Jadi buat mereka cobain Manis Tapi yang gak begitu manis Dan ini juga banyak Paling banyak direkomen nih sebenernya Iya Ini banyak yang suka aku Kemarin denger-dengar di JxB Banyak FDN crew yang Beli ini Sama yang ini Oh iya Ocean Breeze juga Ini dua ini Paleng lumayan Nih ya udah Sekarang kita coba yang baru Coba Pertama kali aku nyium tuh kayak Ada hint of sweetnessnya Tapi gue gak ngerti cara jelasinnya gimana But Kayak bisa nyium aroma ada asinnya gitu loh Kayak I think so Kayak Aroma Air laut Paham gak sih Yang bercampur dengan Something sweet and fresh Jadi kayak ada Jeruk Tapi bukan jeruk sih Sebenernya lebih kayak ke Lime Or lemon Terus Kayak ada Lime and lemon kayak Oh my god I know Kayak lagi minum Lemonade Di pinggir pantai Oh Maaf ya Aku Karena aku suka dengan aroma ini Jujur kan tadi kalo dari kertas Kita ngerasanya Aku sih Aku gak tau kamu juga ngerasa apa enggak Aku tuh ngerasa dia kayak The notes tuh gradually Kayak appear Coba yuk ke skin ya Tapi coba ya kalo Iya pengen deh pengen Lebih Lebih Soalnya lebih personal gitu loh Kalau mungkin Kita cobain di kulit kita Apakah dia juga se Hmm Oh jadi kayak ada aroma Ada aroma Kayak fresh dari buah Tapi bukan asam lecut Iya Ini fresh seger Orangenya baru kerasa lagi Iya kan Orangenya kerasa Kerasa banget Nah ini nih kalo di kulit tuh Ini yang aku bilang mungkin Kadang-kadang kita suka bingung ya Kalo di paper test tuh Suka beda sama di kulit Karena personal gitu Nah pas dicobain Ini Hmm Orangenya kerasa banget Iya Kalo di aku tuh Si saltnya lebih keluar Di kulit aku Kok orangenya kerasa Banget Oke Oke Yang terakhir nih dari Astre Judulnya Wispering Wind Wispering Wind Apakah anginnya bernisik Heee kan Apakah anginnya ngomong Agak takut ya Nih Oh nih Oke Oke Again Very fine mist Menurut aku spraynya oke Hmm Bahkan baru diginin aja kayak Udah enak banget Ini Somehow projectionnya lebih kuat ya Dari yang yang lain ya Ini gini banget Suka banget Ini disemprot tuh langsung kayak Kecium Dan menurut aku beda dari yang empat Ini tuh green Aku ngerasanya ini kayak Ini tuh agak green Green note Ini green banget Ini green banget Ini kalo menurut aku tuh kayak Selain cewe-cewe yang bangun pagi jam 6 Mau yoga Morning class Di mana? Di gudang-gudang Ini very very productive Perfume Kita bilang ya Productive perfume Ini enak Kayak green tapi bukan yang kayak Mellow di pinggir kamar Enggak Ini kayak Kalian yang suka morning class Di gudang-gudang Ini dateng deh buat kalian Ini sangat inspirasi Kayak mencari Kayak bau-bau yang Bikin fresh gitu Betul Nah Ini Astre Untuk 50 mili The power bank Berapa? 349 ribu 349 ribu 349 ribu Oke sih menurut aku Belum kan ada yang diskon-diskon Nanti kalo ada Event atau apa Biasanya aja Kemarin aku di JXB Dapet si Villa de la Rose ini 260 259 Jadi masih oke kan? Betul Kita tunggu ya Semoga Astre ada di X Beauty Selanjutnya Please come Please come Alright Ini The last one ya Ya Udah banyak banget tuh tadi Berbeda dari 3 temannya tadi Yang lebih natural looking Ini lebih pop Lucu banget Iya kan? Ini Polka Yang The power bank Ini 50 mili Itu ada tulisan apa? Disitu Special Special birthday edition By Polka Ini semua Special edition atau yang ini aja? Ada tulisannya sih itu doang ya Ini special edition by Polka Oke Birthday edition ya Ini sih dari packagingnya Dia obviously jauh lebih Firm ya Dari teman-teman yang lain Kalo teman-teman yang lain Tadi kertas Kertas Ini kaleng Oke kita masuk ke Lucu banget Yang produk pertama itu Place It Dream Dia bener-bener Konsernya tuh gak ada yang Kotak Yang Apa sih bilangnya Presisinya tuh Semuanya round Round Gitu Even sampai kesininya pun Round Iya lagi Iya kan? Ini yang lucu sih Dari packagingnya Sangat simple Tapi kayak Gak overdone Tapi kayak Matching Karena memang warnanya ya Disama ini ya Oke Coba ayo langsung Apakah manis Ini aroma-aroma manis ya Keliatannya Oke Kok kaya Langsung kayak Candy Ini my impression Kayak Candy Aku nyiumnya ini Kayak Sour Candy Jadi Gak ada bedanya Sama-sama Candy Tapi ini tuh kayak ada Hint of sourness-nya Kayak aku gak tau Ini tuh kayak Kayak ada lemon Tapi kayak Bukan lemon Aku orange Malah Top notes-nya Ada lavender Mandarin Orange Sama bergamot Buat middle-nya Ada Tunisian Orange Oh double orange ya Terus ada Blossom Jasmine Eh Blossom Eh Orange Blossom Tunisian Orange Blossom Tunisian Orange Blossom Terus ada Jasmine Sambak Sama Orchid Ah Buat base-nya Madagascar Vanilla Makanya cukup Quite Milky Manis Terus tongkabiin Wuh gila Double sweet Sama Ambergris Apa? Ambergris Ambergris Sama Fatifer Sama Fatifer Hmm Menurut aku ya ini tuh lebih Kayak Tau gak sih kayak Kakak-kakak Cheers SMA Yang emang dia cheerful Dan kayak Tapi juga Statement gitu Kayak Maksudnya punya sikap gitu Berarti tegas Lugas Nah ini tuh cocok nih pake ini Jadi kayak cheerful Tapi bukan yang kayak Lenjay gitu Iya kayak softnya yang tegas gitu loh Kayak cewek-cewek yang Kelihatan dari mukanya tuh kayak Iya anaknya kayaknya Pemalu deh Padahal kayak Rrrr Agak ini ya Oh Eh Lucu banget Ini kayak Kayak kue Ih lucu banget Ini kan dia bening Ini dia lebih Oh Iya Ini apa sih? Melt away Melt away Apakah kamu makan Seperti candle Wanginya Melt away Waxy Coba ya Hah? Kayak kue Awalnya Awalnya banget Tapi abis itu enggak Enggak kok Aku malah enggak Again ini menurutku Ehm Bau Mandarin Orange Iya Sama Mirip Hampir mirip Tapi ini mungkin lebih sugary Ini less sugary Oh Dia tuh ada Earl Grey Tea Oh kan Tehnya tuh suasa Ada White Pepper Mandarin Orange Apple Rice Nah rice ini aku belum nyium sih Rice? Rice Rice Rice-nya biasanya kayak agak pandan gitu loh Oromanya Tapi ini aku belum terlalu sih Hmm Terus ada Jasmine Lily of the Valley Fresia Honey Suckle Terus base-nya ada Pepper Must Sandalwood Irish Oh ini sandalwood-nya juga Ini rame banget sih wanginya Tapi Ini sandalwood-nya kerasa Menurut aku ini wanginya rame banget Tapi Blends Very smoothly Jadi enggak kayak Nabrak gitu loh Ini enak sih Jujur Untuk aku yang kurang suka Aroma manis Ini tolerable Ya Makanya tadi ada dua pilihan kan Kalau yang mau agak sugary Tapi fruity Ini bisa Ini agak Apa ya? Bilangnya Lebih fresh Fresh Dan lebih les miati lah Ini enggak creamy gitu Bener Enak Lastly Kita cobain nih yang birthday edition ya Namanya apa? Birthday Birthday Jadi Kalau ini tuh Dua ini Ode Perfume Sedangkan yang si Birthday ini Extrate the Parfum Extrate the Parfum Tuh Aduh lucu banget kok Dia lucu-lucu gitu ya Bungkusnya Jadi baru yang kayak Pop Gitu loh Bener-bener kayak Bungkusnya juga Round semua Dia enggak ada yang kayak Mampun lucu banget Kelihatan playfullnya Tapi Looking Kayak Packaging wise Ini cocok banget sih Buat jadi birthday gift Buat kayak kalian nih Yang Para Remaji-remaji Yang lagi bingung Mau tuker kado Apa ini cocok deh Dari Udah sampe kecil loh Kok ada yang kayak Semi-semi greeny ini Again ya Ini sweet juga ya Sweet banget Tapi bukan yang kayak Giyung Nah Bukan-bukan Ini enak Sweetnya enak Yang ketiganya sih enak kok Kalau aku Toleransi sweetnya emang cukup tinggi ya Karena aku pecinta manis Iya Tapi menurut aku ini kayaknya ada orange Jadi lemnya Bener nggak? Soalnya dia kayak agak asem Coba lihat Ada cinnamon bark Naroli Lemon Orange Raspberry Raspberry Hah? Ini wangi raspberrynya Ketemu Taraaa ini udah Manisnya Tapi tau nggak sih Manis yang kalau digigit tuh kayak ada hint Ros-asemnya Raspberry Ini raspberry Pas digigit kan juga sebenernya dia tidak manis banget Green Orange Blossom Apple Patchouli Caramel Jasmine Terus base-nya ada amber Sedar Tongka Sandal Moss Moss Peach Again deh Kayaknya berarti Gue bisa cium moss Jadi bau-bau green Iya di idung Di idung lo moss lebih berasa Bisa kerasa gitu Ini green juga soalnya awalnya Di idung gue tuh lebih yang kayak buah asem tapi manis Itu cepet banget Ini moss banget kalau gue Moss tapi raspberry Jadi ini final kayak Smellsnya tuh lebih ke greeny Sedangkan ini lebih ke teh Atau kalau yang ini tuh lebih ke creamy Kayak gitu Berry color tuh Nah ini udah tiga-tiganya Jadi menurut aku Ini cocok banget buat jadi Gift Karena lucu dari packagingnya Eh bungkusannya Tinggal kasih pita Iya Apalagi yang ini ya gitu Lucu banget Buat kamu Kakak ngasih kado adek Ini juga cocok Iya Ini harganya berapa by the way kak? Yang Taxi Dream sama McWay itu Rp129 Oke Sedangkan yang ini berapa? Yang birthday itu Rp149 Oke Rp149 Masih berapa milih ya ini ya? Buat kado Ini berapa milih ya? 50? Ini 50 milih Oh iya 50 50 milih Oke sih Jadi yang dua tadi Ode perfume Sedangkan yang ini extreme Jadi lebih lama gitu ya Ya harusnya ini sih lebih kuat ya Daripada yang kedua ini Betul Oke itu dia Kita review brand lokalnya Mulai dari Astre Apo Polka Sama Signy Yes Dan untuk kalian yang lagi nyari Referensi kado apa ya? Buat tuker kado sama temen Bisa Ini bisa jadi referensi kalian juga sih Dan Kalau ada yang udah pernah pake Dan kalian mau share pengalamannya Boleh komen di bawah Ceritain gimana nih Kasih tau Biar temen-temen bisa Ngerasain juga kali ya Atau nyobain juga Buat cari tau Betul Dan kalau kalian juga kepo Kita mau Apa Mau request juga Kita mau cobain parfum apa Brand lokal lainnya Yang deserve more attention juga Boleh banget Di drop di comment di bawah Let us know And we'll review it Yes So Segitu aja dari kita And until next time Bye-bye